Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kelaten memberikan pelatihan mitigasi kebencanaan bagi disabilitas di Kecamatan Delanggu, Kelaten, Jawa Tengah. Pelatihan penting dilakukan sebagai upaya pengurangan resiko jika terjadi bencana alam. Pelatihan simulasi nanti memang bisa diparangkan oleh simulasi. Pelatihan pengetahuan dan pemahaman kepada defable dan keluarga terkait cara menghadapi saat terjadi bencana khususnya gempa bubi. Sekretaris BPBD Kabupaten Kelaten Durcahyono Soehartono mengatakan peserta pelatihan yakni defable netra, daksa, dan mental. Materi yang diberikan adalah tentang mitigasi bencana. Materi ini penting diberikan karena jika terjadi bencana, maka defable ini adalah kelompok yang 4 kali lebih besar terancam dibanding kelompok lain. Simulasi ini memberikan sedikit wawasan dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan karena perlu pembiasaan. Jadi simulasi ini untuk membiasakan apa yang harus kita lakukan dan tidak panik. Ini bagi kita, bagi saya juga bermanfaat sekali karena sampai sejauh ini kita belum mendapatkan pengetahuan bagaimana mengevakuasi diri dan juga bagaimana kita menyelamatkan diri atau mengindungi diri. Ini sangat penting bagi kita karena sampai saat ini kita belum mendapatkan pelatihan tersebut. Dalam penelitian, 63 persen defable di lereng Gunung Merapi tidak bisa mengevakuasi diri sendiri dan sebanyak 54 persen tidak menerima informasi mengenai bencana. Pelatihan mitigasi bencana rutin dilakukan agar menjadi kebiasaan kaum disabilitas sehingga tidak panik saat menghadapi bencana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.